Sekali lagi shalom saudara sedang sekali kita masuk dalam minggu yang baru hari Selasa Saudara hari ini saya ingin bagikan tentang hukum iman Ya saudaraku ya ini hukum iman Kita dari ayatnya kita akan lihat disini saudaraku Dari Markus 11 ayat 22 sampai 24 ini pembacaan kita Ya kita akan baca Markus 11 ayat 22 sampai 24 Kita baca 1, 2, 3 Yesus menjawab mereka percayalah kepada Allah Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut Asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya Bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi maka hal itu akan terjadi baginya Karena itu aku berkata kepadamu apa saja yang kamu minta dan doakan Percayalah bahwa kamu telah menerimanya Maka hal itu akan diberikan kepadamu Dan jika kamu berdiri untuk berdoa Ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dari hatimu terhadap seseorang Supaya juga bapakmu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu Tetapi jika kamu tidak mengampuni Maka bapakmu yang di surga juga tidak mengampuni kesalahan-kesalahanmu Saya bahas tentang tiga poin saja tentang hukum iman berdasarkan Daripada Markus pasal 11 saudara Ayat 22 sampai ayat 26 maksud saya Yang pertama gini saudara Hukum iman atau the law of faith Itu lebih tinggi saudara Daripada hukum-hukum alamiah Ya The laws of nature Saudaraku yang seberistus Karena iman inilah yang membuka pintu mujijat Kalau saudara baca di Alkitabnya Dan saudara baca kisah toko-toko Alkitab Ya kan Maka kita akan menemukan bahwa setiap kali Tuhan bekerja Setiap kali Tuhan melakukan mujijat Hal itu disebabkan karena ada seseorang yang percaya Karena ada seseorang yang percaya Saudaraku yang seberistus Yesus disini katakan percayalah kepada Allah Kalau kamu percaya pada Allah Maka kamu punya kekuatan Punya kemampuan Punya kuasa Untuk memindahkan daripada gunung Saudaraku Apa maksudnya Tuhan mau ngomong gini Kalau kamu percaya Ya saudara disini katakan Ya kan Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini Ya Berancaklah Tercampaklah ke dalam laut Asal tidak bimbang hatinya Tetapi percaya Bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi Maka hal itu akan terjadi Terjadi ayat 2-3 ini menjelaskan Menjelaskan apa Hukum iman itu lebih tinggi daripada hukum apa Alamiah Yang mengerti katakan amin saudara Jadi Tuhan itu sebenarnya mengatur Di dalam alam semesta ini saudaraku Ya kan Suatu hirarki hukum Kan banyak hukum-hukum sudah Dalam kehidupan ini saudaraku yang seberistus Nah Saya mau beritahu kepada saudara Hukum iman The law of faith Itu adalah hukum yang tertinggi Daripada semua hukum alamiah Saudaraku Yang mengerti katakan amin Ya Mengerti akan amin Nah ini Itu lebih Perhatikan saudaraku Ketua sinode Waktu kotbah di Palembang Saya catat kotbahnya Beliau kotbahkan tentang Dia bilang begini Ada lima tingkatan ilmu pengetahuan Ada lima tingkatan Pertama Ilmu tentang Tuhan Yang disebut sebagai teologi Ketua sinode Pak Bapak pendeta dokter Rubin Adi Ilmu tentang Tuhan Teologi Yang kedua Ilmu tentang manusia Manusia bisa psikologi Kedokteran Sosiologi Antropologi Tentang manusia Pertama Tentang manusia Yang ketiga Ilmu tentang binatang Yang pelajar tentang binatang Ya Kebadannya Kebiasaannya Ini bicara tentang biologi Bidang fauna Ya saudara Lalu ilmu tentang tumbuh-tumbuhan Tentang biologi Tentang flora Itu ada pertanian Dan lain sebagainya Yang terakhir adalah Ilmu tentang benda Nah benda ini Fisika, kimia Termasuk dalamnya Ada ekonomi Dan lain sebagainya Jadi yang tertinggi itu Sebenarnya ada ilmu tentang Tuhan Tentang iman Tentang Tuhan Nah yang jadi masalah Kan dibalik Ya kan Saudara Ya kan Katanya dibalik Yang urutan nomor lima Itu jadi urutan nomor satu Yang benda Lalu ketumbuhan Kehewan Manusia bawah Tuhannya di bawah Kenapa Saudaraku Ya kan Karena yang tentang benda Kebendaan ekonomi itu Yang bicara tentang Bisa dapetin Nah saya mau bicara Satu hal begini Tuhan bilang Ya Pesannya hari ini Saya ingin ajak saudara Untuk ingatkan lagi Ya menara doa ini Gak bisa lepas dari doa Pujian penyembahan Yang di dalamnya Disitu kita percaya Akan Tuhan Percaya Akan firman Tuhan Percaya Akan kuasa Tuhan Dan kita merindukan Kuasanya diberikan Hikmatnya diberikan Kepada kita Dan kita hidup di dalamnya Itu Itu inti daripada Menara doa ini Saudaraku Kalau saudara ikut Menara doa ini Saudaraku Ikut dalam ibadah-ibadah Daripada kami Pesannya ya Selalu tentang Gimana kita bisa Hidup di dalam Hukum iman Saudaraku Nah Saya mau beritahu Hukum iman itu Bekerja Melampaui Daripada hukum Alamiah Ya Hukum iman ini Bekerja Bisa bekerja Bisa bekerja oleh karena apa K Oleh karena kasih Ketika Tuhan Mencumpai iman Di dalam diri Seseorang yang percaya Maka Tuhan Akan bekerja Di dalam hidup Orang percaya itu Kalau dia temukan iman Dia akan bekerja Dalam hidup orang percaya itu Saudara Untuk apa Melakukan kehendaknya Mengenapi janji Firmannya Yang percaya Katakan amin Nah perhatikan disini Saudara Kalau Tuhan Bekerja Di dalam hidup Orang yang percaya ini Saudaraku Perhatikan Biasanya Tuhan Bekerja Melampaui Segala Pengetahuan Kalau Tuhan Bekerja Dia melampaui Segala pengetahuan Dasar firmannya itu apa Efesus 3 Et 18 Sampai 19 Mari kita akan baca Sama-sama Satu Dua Tiga Aku berdoa Supaya kamu Bersama-sama dengan segala orang kudus Dapat memahami Apa Betapa lebarnya Panjangnya Tingginya Dalamnya Kasih Kristus Dan dapat Mengenal Kasih itu Mengenal itu Artinya Saudara Mengalami Hidup Merasakan Mendapatkan Memiliki Kasih itu Sekalipun Ia melampaui Segala Pengetahuan Maksudnya gini Kalau kamu hidup Dalam Kasih ini Maka Imanmu Bisa Bekerja Kalau Imanmu Bekerja Maka Hukum Iman Itu Kalau Bekerja Melampaui Segala Pengetahuan Yang mengerti Katakan Amin Ini doanya Paulus Ini juga Doa saya Untuk Saudara Iman Itu selalu Yang kita Doakan Apa Kasih Supaya Kita bisa Kenal Kasih Allah Yang Lebar Yang Panjang Yang Tinggi Yang Dalam Kita Hidup Dalam Kasih Itulah Hidup Di dalam Iman Saudaraku Karena Iman Hanya Bisa Bekerja Oleh Kasih Itu Kitab Galatia Katakan Saudaraku Nah Ketika Saudara Iman Kita Bisa Bekerja Maka Dia Bekerja Melampaui Segala Pengetahuan Termasuk Pengetahuan Medis 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 Bilang Apa Penyakit Ini Tidak Ada Obatnya Medis Berkata Bahwa Umurnya Tinggal Dua Dua Hari Lagi Tiga Bulan Lagi Tapi Ketika Hukum Iman Ini Bekerja Dalam Hidup Seseorang Atas Oleh Kehendak Allah Maka Apa yang Terjadi Saudaraku Furnis Ini Bisa Dibatalkan Dan Orang Itu Tetap Hidup Yang Mengerti Katakan Amin Saudara Inilah Kuasa Iman Saudara Sini Hukum Iman Bekerja Melampaui Hukum Alam Saudara Tahu Bagaimana Mungkin Laut Teberau Itu Bisa Dikeringkan Karena Ada Orang Yang Percaya Sama Tuhan Yang Bernama Siapa Musa Dia Semalam Angkat Itu Tongkat Tuhan Bilang Angkat Tongkat Keringkan Laut Itu Dan Laut Itu Jadi Kering Lalu Berubah Menjadi Apa Jalan Untuk Keselamatan Bangsa Israel Dari Kejaran Firaun Saudara Hukum Iman Melampaui Juga Hukum Hukum Lain Termasuk Hukum Ekonomi Ekonomi Bilang Resesi Kering Kosong Tidak Ada Apa-Apanya Ketika Saudara Hidup Dalam Hukum Iman Selesa Mengerti Betapa Lebarnya Panjangnya Dalamnya Tingginya Kasih 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 Hidup Dalam Kasih Mengerti Bahwa Saudara Dikasih Dengar Baik Iman Saudara Bekerja Saya Yakin Kalah Aku Akan Mencukupi Segala Kebutuhan Saudara Dengan Caranya Yang Acaib Kisah-kisah Di Alkitab Bicara Tentang Hal Itu Sudah Menjelaskan Bagaimana Seorang Janda Disarfat Dia Bisa Hidup Dari Apa Saudara Dari Tepung Yang Tidak Pernah Habis Minyak Yang Tidak Pernah Habis Mengapa Itu Bisa Terjadi Karena Dia Hidup Di Hukum Iman Bukan Hidup Dalam Hukum Alamiah Jadi Setiap Hukum Ada Yang Di Atas Di Atas Di Atas Hukum Gravitasi Bumi Aja Saudara Benda Padat Yang Dilempar Ke Atas Turun Ke Bawah Itu Namanya Hukum Gravitasi Bumi Yang Pesawat Terbang Itu Pake Hukum Waktu Saudara Masuk Di Badan Pesawat Dan Take Off Saudara Menaklukan Hukum Itu Ada Banyak Hukum Dalam Dunia Ini Hukum Hukum Sekala Macem Hukum Ekonomi Sekala Macem Termasuk Hukum Apa Saudara Omnibus Law Termasuk Itu Saudara Nah Omnibus Law Itu Hukum Saudara Yang Merangkum 70 Undang Dijadikan Satu Memangkas Semua Segala Macem Jadi Satu Hukum Untuk Memudahkan Intestasi Untuk Menciptakan Lapangan Pekerjaan Dengar Bagi Saudara Sebenarnya Hukum Ini Bagus Sekali Saudara Bagus Sekali Hukum Seperti Hukum Iman Ini Bagus Sekali Kalau Kita Bisa Tahu Dan Mengerti Hukum Iman Dasyat Sekali Hukum Hukum Yang Melampaui Hukum Yang Lain Saudara Aku Yesus Saya Berdoa Saya Bisa Nangkap Ini Sob Saya Hidup Hukum Iman Yang Ngerti Katakan Amin Prakteknya Gimana Kalau Orang Sudah Gak Percaya Saudara Dia Gak 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 Bisa Hidup Hukum Iman Kalau Orang Tidak Hidup Hukum Iman Selalu Meragukan Ya Di Dalam Matius 13 58 Dan Karena Ketidakpercayaan Mereka Siapa Mereka Orang Nasaret Ya Orang Yang Satu Kampung Dengan Yesus Alkitab Katakan Tidak Banyak Mucijat Yang Diadakan Yesus Di Nasaret Saudara Ketika Mereka Tidak Tidak Mau Hidup Dalam Hukum Iman Saudara Disitu Dimana Tidak Ada Percayaan Tidak Ada Rasa Hormat Makanya Yesus Seorang Nabi Tidak Dihormati Di Kampungnya Sendiri Di Kotanya Hari Ini Saudara Ketidak Percayaan Orang Nasaret Menyebabkan Yesus Tidak Bisa Banyak Melakukan Mucijat Di Sana Sekarang Saudara Mungkin Nanya Pak Sopta Kenapa Kok Saya Tidak Pernah Melihat Keajaiban Dan Mujijat Dalam Hidup Saya Sebaliknya Saudara Harus Mengajukan Pertanyaan Ini Apakah Aku Hidupnya Ini Melihatnya Dengan Mata Mata Keraguan Mata Ketakutan Mata Kekuatiran Atau Aku Hidup Dengan Mata Iman Yang Bisa Melihat Betapa Lebarnya Kasih Tuhan Betapa Panjang Kasih Tuhan Betapa Tinggi Dan Dalam Kasih Kisus Saudara Bisa Melihat Dengan Mata Iman Yang Melihat Aku Punya Yesus Yang Mengasih Aku Karena Dia Mengasih Aku Dia Pasti Menolong Aku Dia Karena Dia Mengasih Aku Dia Pasti Menyembuhkan Aku Dia Pasti Memulihkan Aku Dia Pasti Melindungi Aku Yang Percaya Katakan Amin Kita Nyaikan Satu lagu ini Saudara Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil Bagi Tuhan Tak Ada Yang Tak Mungkin Pujisat Yang Disediakan Bagiku Ku Diamkan Dan Dipulihkannya Bagi Tuhan Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil Bagi Tuhan Tak Ada Yang Tak Mungkin Muzizat Disediakan Bagiku Ku Diamkan Dan Dipulihkannya Ya saya mau kasih tau lagi Singkat aja gini Kita harus hidup dalam hukum iman Katakan Amin Ya Hidup oleh percaya Bukan cuma ngeliat Dengan mata jasmani Hidup karena percaya pada Tuhan Kepada janjinya Katakan Amin Nah Kalau saudara mau hidup dengan hukum iman Ya ini kembali ke hubungan ya Hubungan Doa Muji Muji Yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita Keajaiban Keajaiban Hal-hal yang kelihatannya gak mungkin Ini kita dapet Kok bisa kita terima Gak mungkin kita bisa capai Kok bisa kita sampai disitu Kalau kita mau sadari itu Itu akan bantu banget Untuk saudara bisa percaya Mengatasi tantangan Kesulitan Keadaan yang nampaknya mustahil Ini poinnya kesana Katakan Amin Saudaraku Saya ingin ajak saudara Percaya Kalau kita hidup dengan hukum iman Maka hukum ini melampaui hukum-hukum yang lain Katakan Termasuk hukum ekonomi Hukum kedokteran Hukum-hukum Segala macam Saudaraku Yang kedua Tentang hukum iman Itu apa sih Hukum iman itu percaya dan Rasa syukur Percaya dan bersyukur Hukum iman sederhana banget Ayat 24 Markus 11 ayat 24 Kita baca sama-sama Satu dua tiga Karena itu Aku berkata kepadamu Apa saja yang kamu minta Dan doakan Percayalah Bahwa kamu telah Menerimanya Maka hal itu akan Diberikan Kepadamu Sekali lagi baca Saudara Sampai saudara ayat ini Ngerti Ngerti Tahu Maksudnya itu Oh Apa Baca sama-sama Satu dua tiga Karena itu aku berkata Kepadamu Apa saja yang kamu minta Dan doakan Percayalah Bahwa kamu telah Menerimanya Maka hal itu Akan diberikan Kepadamu Jadi konsepnya Apa saja yang kami minta Kita doakan Dan doakan ke Tuhan Kita harus percaya Bahwa kita sudah Menerima Kita sudah menerima Maka hal itu Baru diberikan Padamu Saudara pernah gak Dapetin selembar cek Pernah Saudara Kalau seandainya Saudara menerima Selembar cek Senilai Seratus juta rupiah Sebagai hadiah Ulang tahun Saudara Dari seseorang Yang mengasih saudara Ini orang kaya kok Cek itu ada duitnya Gak mungkin Dia buka cek kosong Saudaraku Saya mau nanya Sama saya Sama saudara Waktu saudara Terima ini Dia bilang Ini adalah kado Ulang tahunmu Selembar cek Aku tulis Ini tulisan tangan saya Ini tanda tangan saya Nilainya Seratus juta rupiah Waktu saudara Terima cek ini Apakah saudara Nunda Tunggu ya Saya gak bisa ngomong Terima kasih dulu Sama kamu Pak Sabta Saya mesti pergi ke bank dulu Saya mau buktikan dulu Saya tuh mengasihi Saudara Ini contoh Saudara Contoh Ya saudara Ya kan enggak dong Langsung Terima cek itu Karena saudara percaya Saya ini orang baik Dan uangnya juga ada Saudara ini karena Bentuk Ya kan Saudara langsung bilang apa Terima kasih pak Terima kasih Waktu saudara terima Cek seratus juta Saudara bilang terima kasih Seolah-olah Uang itu sudah ada di Rekening Saudara Sudah ada belum? Belum ada Kapan itu ada? Setelah saudara Pergi ke bank Bang Tulis Formulirnya Tulis Nama ceknya Jumlah ceknya Untuk distorkan Rekening saudara Nanti Petugas Verifikasi Lalu mungkin hari itu Atau besoknya Petugas memberitahu Dananya sudah masuk Jadi saudara terima kasih dulu dong Waktu terima Waktu Waktu saudara terima itu Saudara bilang terima kasih Tapi saudara terimanya Belum masuk Inilah hukum iman Makanya Ada nyanyian Kecaplah dan Ada nyanyi lagu nih Kecaplah dan Lihatlah Betapa baiknya Tuhan itu Stop dulu Ini ayat Agak Aneh gak? Ayo Aneh pasti Yang namanya kecap kan untuk makanan Saudara mau apa? Makan dulu baru lihat Makanannya Lihat dulu dong Biasanya kita lihat dulu Makanannya itu apa Baru kita bisa makan Dan kita kecap Tapi bicara tentang Hukum iman Saudara mau hidup dalam hukum iman Kecap dulu Kecap dulu Baru lihat Kita nyanyi lagi nih Kecaplah dan Lihatlah Betapa baiknya Tuhan itu Kecaplah dan Lihatlah Betapa baiknya Tuhan itu Bila ku renungkan Bila ku renungkan Karyamu Di dalam hidupku Ku sadarakan Siapa hati Tuhan Dan hatiku Saudara ku yang seberistus Ketika saya datang kunjungan Saudara Kepada Apa namanya Seorang Daripada pengerja Waktu itu Saudara ku Berkali-kali Saudara Kalau dia Apa namanya Ada janin Selalu ngalami keguguran Keguguran-guguran Menikah sudah cukup lama Dan saat itu Saudara saya dapat informasi Bahwa dia sedang mengandung Sudah Mungkin sudah beberapa minggu Kandungannya Dan dia mengalami Pendarahan Sedang dirawat Di rumah sakit Dan dokter berkata bahwa Mungkin Sore Akan dikuret lagi Akan digugurkan lagi Ini sudah Kesekian kali Saudara ku Sudah kesiakan kali Nah waktu itu Saya datang siang Saudara ku Saya besuk Lalu Dia cerita Bahwa gini-gini Intinya bahwa Sebentar sore Mungkin akan dikuret Nangis Suami istri ini Ya Berni dan Dewi Namanya Saudara ku Yusuf Kristus Kita doa Kita nyembah dulu Waktu kita nyembah Hadiran Allah begitu kuat Saudara ku Saya rasakan Kehadiran Tuhan disana Lalu Tuhan Saudara ku Ya kan Berbicara Ya Tuhan bisa ngomong Kasih pengertian lah Sama saya Bahwa Dewi ini Bayi dalam kandungan Dewi Tidak akan dikuret Tidak akan gugur Tapi dia akan Bayi ini akan Akan sehat Bayinya laki-laki Kasih nama Rafael Jelas Jelas Saudara ku Waktu doa itu Saya ngomong sama Dewi Sama Berdi Suaminya Dew Batal Dikuret Walaupun itu Pendaraan itu Hebat Saudara ku Itu udah Secara medis Hukum Hukum Kedokteran Ilmu Kedokteran Harus kuret Pendaraan hebat Tapi ada Hukum iman Saudara ku Yang melampau itu Saya bilang Ini Tuhan Mau kasih anak Sama kamu Berdua Kamu harus terima Kamu harus lihat Rafael Lahir Ya Bisa gak kamu lihat Ini dia Apa saja yang kamu minta Dan doakan Percaya kamu sudah Menerima Loh boro-boro Di USG Laki perempuan Ini pendaraan Maru berapa kok Tapi Tuhan bilang Tidak Ini akan Anaknya laki-laki Singkat kata Saya ngomong Saudara ku Pas dokter sore Mau kuret Tuhan Dokter bilang Masih pendaraan Kita tunda aja deh Besoknya kita lihat Situasinya kita tunda Besok pagi Ditunda Saudara ku Keputusan dokter Menunda Saya percaya itu Tuhan Walaupun sekalipun Itu masih pendaraan Pas besoknya Saudara Dokter datang lagi Dewi udah gak pendaraan Singkat kata Saudara Akhirnya Dewi mengandung Sembilan bulan Sepuluh hari Lahir tuh Anak laki-laki Diberi nama Rafael Sekarang Rafael udah kelas 5 SD Coba beri kemuliaan buat Yesus Saudara lihat disini Terima kasih Hukum iman melampaui Daripada hukum-hukum yang lain Ya kan Hukum iman Bicara Tinggal cair Tinggal waktu kita Kita mau Kapan Maunya Katakan amin Yang ketiga Tentang hukum iman Gini Saudara Ayat 25-26 Hukum iman Ini bicara tentang apa Percaya dan Mengampuni Kita baca Ayat 25 dan 26 Kita baca sama-sama Satu Dua Tiga Dan jika kamu berdiri Untuk berdoa Ampunilah dahulu Sekiranya ada orang Barang sesuatu Dalam hatimu Terhadap seseorang Supaya bapakmu Yang di surga Mengampuni Kesalahan-salahanmu Tetapi jika Kamu tidak mengampuni Maka bapakmu Yang di surga Juga tidak akan Mengampuni Kesalahan Kesalahanmu Iman tuh Buka pintu bujijat Iman bekerja oleh Kasih Maksudnya Karena kita tahu Kita dikasihi Oleh Allah Dengan kasih yang lebar Dia terima Kita padanya Kasih yang panjang Sejauh kita tinggalkan Tuhan Kasihnya masih lebih panjang Untuk bisa tangkap kita Kasihnya tinggi Artinya apa Dia bisa angkat kita Naik tinggi Kena posisi Di promosi Kasihnya dalam Bicara tentang apa Dia bisa merasakan Seberapa jauh Kita jatuh Kasihnya Lebih dalam Dari kejatuhan kita Dia bisa merasakan Kasih Nah Iman bekerja oleh Kasih Iman saudara Bisa bekerja Untuk datangkan Mujijat Saudara Hukum iman Bisa berjalan Kalau adakah Kasih Salah satu tindakan Kasih Adalah apa Mengampuni 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 diri sendiri Mengampuni orang lain Mengampuni keadaan kita Katakan Amin Menerima pengampunan dari Tuhan Ya bertobat Minta ampun Minta ampun Bertol Saudaraku Yesus Saya tadi pagi Saudara mencatat Menulis Ini berdasarkan pengalaman Saya mau sharing Sebagai penutup Paling tidak ada Tiga cara mudah Untuk mengampuni Orang yang salah Sama kita Berdasarkan Yang saya renungin Ya Kita bisa ngampuni Kita bisa mengampuni Kalau kita selalu mengingat Itu yang pertama Kita bisa mengampuni Kalau kita bisa mengingat Bahwa pengampunan Tuhan Kepada kita Itu jauh lebih besar Daripada pengampunan Yang saya harus berikan Ke orang lain Pengampunan Tuhan ke saya Dampaknya Besar sekali Saya dibenarkan Saya jadi orang Yang disucikan Saya punya rumah Di sorga Kalau jantung Saya berhenti Berdetak Saya Sudah punya rumah Di sorga Saya akan Dicemput oleh Tuhan Yesus Ini dampak Daripada Pengampunan Tuhan Buat saya Dia mengampuni saya Untuk dosa saya Yang lalu Dosa saya hari ini Dan dosa saya Yang akan datang Kalau ada orang Yang bersalah Sama saya Saya percaya Dampak pengampunan saya Kepada dia Tidak sehebat Daripada dampak Pengampunan Tuhan Saudaraku Kepada saya Nah oleh karena itu Saudaraku Yesus Di dalam Yesaya 1 Et 18 Saudara Saya ingin ajak Saudara untuk baca Marilah Maiklah kita berperkara Firman Tuhan Sekalipun Dosamu merah Seperti kirnisi Akan menjadi putih Seperti salju Sekalipun berwarna merah Seperti kain kesumba Akan menjadi putih Seperti bulu Domba Maksudnya apa sih Sebesar apapun Dosa kita Tuhan ampuni kita Yang ngerti katakan amin Ayat 19 Jadi katakan Jika kamu menurut Dan mau mendengar Maka kamu akan memakan Hasil baik Dari negeri ini Tetapi jika kamu melawan Dan memberontak Maka kamu akan dimakan Oleh pedang Sungguh Tuhan Yang Ucapkan Mungkin Saudara berkata Gini Pak Saptasi enak Ngomong Terlalu sakit Pak Dia begitu jahat Sama saya Saya ketipu Di fitnah lagi Sama dia Sudah dia tipu Dia fitnah lagi Dia hancurkan saya Pak Saya ngerti Kita mungkin tidak melakukan Yang dia lakukan Tetapi Sekali lagi saya mau katakan Kita bisa saja Melakukan sesuatu Yang jauh lebih buruk Dari dia Di dalam kerajaan Allah Saudara Atau di hadapan Tuhan Dosa itu gak diukur Berdasarkan Besar kecilnya dosa Enggak Dosa kecil Dosa sedang Atau dosa besar Enggak Kalau di dalam Alkitab Di hadapan Tuhan Saudara Dosa adalah dosa Mau kecil Mau sedang Mau besar Alkitab bilang Upah dosa adalah apa Maut Tetapi Allah Akan mengampuni Segala dosa kita Apabila kita bertobat Percaya pada Yesus Kristus Ya kan Sebagai Tuhan Dan jurus amat Karena kita secara pribadi Katakan amin Hari ini saya ingin ajak saudara Kalau bisa secepatnya lah Ngampuni Kalau saudara mengampuni Tidak ada ganjalan sekatan Saudara hidup dalam apa Hukum Iman Ingat Gimana cara kita bisa ngampuni Pengampunan Tuhan Jauh lebih besar Daripada pengampunan Yang harus kita berikan Kepada orang lain Amin Tanda kita sudah ngampuni Kita sudah gak marah lagi Saudara aku Nada gak tinggi Terus Yang kedua Saya ini bisa ngampunin Kalau saya bisa ingat Betapa besarnya Belas kasihan Tuhan Kepada saya Kalau saya bisa ingat Betapa besarnya Belas kasihan Tuhan Belas kasihan Saudara Masmur 103 Katakan begini Tidak dilakukannya Kepada kita Setimpal Dengan dosa kita Tidak dibalasnya Kepada kita Setimpal Kesalahan kita Tetapi setinggi Langit Di atas bumi Demikian besarnya Kasih setianya Atas orang-orang Yang takut akan dia Sejauh timur Dari barat Demikian dijauhkannya Daripada kita Pelanggaran Kita Belas kasihan Saudara Kalau kita lagi salah Apa yang kita butuhkan Belas kasihan Belas kasihan Kenapa kita butuh Belas kasihan Supaya kita gak dihukum Kenapa kita gak mau dihukum Supaya kita gak susah Gak menderita Gak sakit Belas kasihan Itu sebenarnya Sebuah hadiah Hadiah yang terindah Yang diberikan kepada kita Ketika kita tahu Seharusnya kita dihukum Tapi Tuhan Tidak hukum kita Saudaraku Belas kasihan Sesuatu yang gak bisa dibayar Gak bisa dibalas Karena memang Belas kasihan itu sesuatu yang tidak layak Untuk kita terima Kalau belas kasihan bisa dibayar Itu bukan belas kasihan lagi Kalau belas kasihan Adalah sesuatu yang layak kita terima Itu bukan belas kasihan lagi Saudaraku Kita butuh Belas kasihan Kalau kita ingat Betapa besar Belas kasihan Tuhan Sama kita Ini akan memudahkan kita Memberikan belas kasihan itu Kepada Orang yang bersalah Sama kita Kalau kita punya belas kasihan Mudah banget Untuk bisa ngampuni Orang yang salah Kenapa Saya bikin definisi begini Saudara Belas kasihan Adalah kemampuan Untuk melihat Melampaui Kesalahan Orang itu Dan mengerti Apa yang menyebabkan Dia melakukan Kesalahan itu Kita ngerti Apa penyebabnya Saya mau kasih tau gini Sering kali orang Melakukan hal Yang melukai Bahkan Dia tuh tidak tau Alasannya Kenapa kok dia harus Lakukan seperti itu Bahkan dia gak sadari Ngomong kok Kadang-kadang gini kan Saudara pernah gak ketemu orang Yang kalau ngomong tuh Enak aja Seudelnya dia Dia gak mikir gitu loh Atau dia gak nyadari Kalau omongannya tuh Nyakitin banget Atau tindakannya Bener-bener nyebelin Ngelukai Saudara pernah ngalami gak Itu seperti itu Pasti iyalah Nah perhatikan sini Terkadang ya Kita nih bereaksi Terhadap luka Kita dilukai Ya kita Kita dilukai Kita bereaksi Yang mana tanpa kita sadari Reaksi kita Justru menyakiti orang lain Contoh yang sering Kakamu Seorang Seorang ayah Tiba-tiba pulang dari kantor Dia maki-maki bininya Dia maki-maki istrinya Dia maki-maki anaknya Setelah diselidiki Dia baru dimaki oleh atasannya Oleh komandannya Jadi seorang bisa ngerti gak Jadi orang terluka Jadi gini Kita kan lebih mudah memaklumi Dan mengampuni Kalau kita punya pengertian Akan pepatah Yang berkata apa Hurt people Hurt people Orang yang melukai Orang yang terluka Cenderung Akan melukai orang lain Kalau orang tuh Maunya marah-marah terus Itu orang terluka Kalau dia terus marah Dia pasti Ini orang yang terluka Kan kita kan dimarahin Marahin orang Kan bikin orang terluka dong Saudara ku Nah ini Kalau kita dimarahin Tiba-tiba Kita harus Kalau kita ngerti Prinsip ini Kita mau hidup Dalam hukum iman Supaya kita bisa hidup Melampaui hukum-hukum Alamiah The law of nature Saudara dan saya Harus hidup dalam kasih Salah satu Tindakan Kasih adalah Pengampunan Kalau kita mau sembuh Dari luka-luka kita Salah satu cara efektif Salah satu cara efektif adalah apa Ya kita bicara Sama diri kita sendiri Cara Ngomong sama diri sendiri Ngomongnya gini Kita perlu Ingatkan diri kita Dengan berpikir Apa? Akan kebaikan dia Kelebihan-kelebihan Orang lain tuh Gak kayak dia Perlakukannya sama saya Saya kadang-kadang gitu Yang membuat saya tuh Bisa Gak Gak mau marah Maklum Atau bisa ngampunin Saya kadang Dia juga baik kok Dia punya kelebihan Dia tuh gak seperti Orang lain Sama kita Jangan cuma bisa lihat Waktu dia salah Kejelekannya terus Yang kita Yang kita Perbesar gitu loh Kesalahan dia Kekurangan dia Itu yang terus kita perbesar Ya ini yang sulit Untuk ngampunin Ketika dia salah nih Dia salah Lukai kita Coba kita bisa lihat Dia Dia juga pernah buat baik kok Dia pernah nolong kita Dia pernah kasih jalan buat kita Dan dia begitu ya Setia Dia punya kelebihan banyak Dimana orang-orang lain Masa kita mau buang dia Hanya karena dia gagal Yang seperti ini Kita lihat contoh siapa Yesus Betul Simon Simon itu menyangkal Ya dosanya ya sama Sama Judas Tapi sepanjang Simon Masih mau sama Yesus Yesus tuh lihat Karena dia punya belas kasihan Dia bisa melihat Melampaui kesalahan Simon Saudaraku Oke kamu salah sekarang Tapi aku lihat Di dalam dirimu ada potensi Yang dimana Kamu bisa wujudkan Cita-citaku Kehendaku Menjadikan semua bangsa Murid Katakan amin Jangan cepat Marah Cepat buang orang Kalau kita gak Gak punya kekuatan Gak punya cepat Buang orang Kita kehilangan Kekuatan Yang kadang-kadang Orang ini Di dalam kerja Akhir kan Simon itu Yang pegang kunci surga Bayangin Kalau waktu dia Menyangkalin setiga kali Yesus langsung buang Saudaraku Di hari Pentecostal Simon yang kotbah Tiga ribu orang Bertobat Saudaraku Ini hal Kita harus belajar Yesus Saya juga belajar Saudaraku Dalam pelayanan Dalam hidup Saudara Kecuali memang Dia sendiri yang memang Mau membuang diri Seperti Judas Mau jauhkan diri Ya sudah selesai Mau apalagi dikejar Kalau orang udah gak mau Sama kita Bilang enggak Kita mau kejar gimana Tapi kalau orang Salah Saudara kita ini kan Tapi dia masih Mau sama kita Mau join Gabung Mau gaul Mau lakukan sesuatu Terima dia Kita perlu ingatkan Diri kita juga Saudaraku Dengan berpikir Dia tuh melukai kita Dia buat salah sama kita Pastilah dia gak sengaja Jadi saya tuh Nguatin temen Dia bilang Pak Sabta Dia ini Saya kenalkan Dari Bapak Orang ini Untuk kerjain Satu proyek ini Dia sudah ambil Uang Sekian Tapi dia sekarang Gak kerjain Saya bilang gak Saya kuatkan dia Untuk bisa mengampuni ya Saya bilang gini Orangnya itu gak gitu Dia udah kerja sama kita Cukup banyak Menilai proyek dia Dia gak pernah Sama siapapun Pasti dia ada sesuatu Tapi saya dapet Ampuni dia Ampuni Lepaskan blessing Karena di Amsal Katakan pasal 6 Kalau pencuri Kalau dia kedapatan mencuri Maka dia harus Mengganti 7 kali lipat Mungkin dia tidak ganti 7 kali lipat Itu angka 7 Itu angka utuh Sempurna Tuhan yang akan balikin Dengan berkat yang utuh Dan sempurna Yang penting udah Kita udah tau Yaudah lah Dia curi Jadi kita berkati Terus sebenarnya saya dapat Berikan lagi Balikin Kalau bisa Saudara bisa ngerti Jadi Kalau kita ingetin Pasti dia gak sengaja lah Dia gak gitu orangnya Itu gampang kita ngampunin Kalau dia Iya memang Dia tuh orangnya gitu Banyak sekali Itu ya Eh Gak sanggup kita Saudara bisa ngerti Bahasa saya Yang ketiga Kita harus Kita perlu ingatkan diri kita Dengan berpikir Bahwa Pasti ada alasan Kenapa kok orang ini Bisa lakukan Kepada kita ini Seperti ini Mungkin kitanya yang salah Ibu bapak saudaraku Yang sempurna Saya percaya Ini caranya Ya kan Yang ketiga Kita bisa mengampuni Dengan mengingat Kalau kita Terus marah Ya kan Kita sedang memberi Kesempatan iblis Untuk masuk Dalam hidup kita Kalau kita gak ngampuni Kita marah Kita marah terus Kita pahit Nah ini akan membuka Efes 4 Ef 26 27 Katakan apabila Kamu menjadi marah Janganlah kamu berbuat dosa Janganlah matahari terbenam Sebelum padam amaramu Dan janganlah Beri kesempatan kepada iblis Ketika kita mengampuni Kita menghalangi iblis Untuk mengambil keuntungan dari kita Katakan amin saudara Kalau saudara ngampuni Dan saudara tidak marah lagi Sama orang itu Dengar baik saudara Saudara sedang menghalangi iblis Untuk mengambil keuntungan Tapi saudaraku Kalau kita marah Dan terus marah Sampai pahit Maka kita beri kesempatan iblis Mengambil keuntungan dari hidup kita 2 Korintus 2 ayat 10-11 Jadi dikatakan Sebab barang siapa yang Kamu ampuni kesalahannya Orang itu bilang Barang siapa Ya kan Barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya Aku mengampuninya juga Sebab Jika aku mengampuni Seandainya ada yang harus kuampuni Maka hal itu kubuat Oleh karena Kamu dihadapan Kristus Supaya apa Supaya iblis Jangan beroleh keuntungan Tas kita Sebab kita tahu Apa maksudnya Untuk hancurkan kita Jadi salah satu pelajaran Yang paling berharga Yang saya dapetin Pada saat Saya mengampuni Kesalahan orang Sebenarnya Saya sedang menolong Diri saya sendiri Saya sedang melindungi Diri saya sendiri Katakan amin Saudara Kalau saya ketemu orang ini Ya saudara Saya tidak marah lagi Saya tidak benci Dan mungkin saja Orang ini bisa dipakai Tuhan Untuk menjadi golden connection Untuk hidup kita Yang mengerti Katakan amin Teman saya Seorang pengusaha Ngerti dan sudah ngalami itu Seseorang Yang sudah membuat Melukai Manipu habis Dan lain sebagainya Justru Ya saudara Ampuni Dia ikut ampuni Sekian tahun kemudian Orang ini Menjadi orang yang hebat sekali Dan orang inilah Yang Tuhan pakai Menjadi golden connection Buat teman saya Saudara Konsepistus Tuhan bisa pakai musuh Untuk memberkati saudara Yang mengerti Katakan amin Saudara Oleh karena itu Jangan punya musuh Kalau kita tidak mengampuni Justru kita meracuni Jiwa kita Saudara Ya kan Keluarnya adalah apa saudara Tingkah laku dan sikap yang buruk Akar kepahitan Bukan hanya Mencemarin Dan meracuni Diri kita sendiri Tapi juga meracuni Orang-orang Sekitar kita Dengar baik saudara Hari ini Tadi kita berdoa Untuk pemerintah bangsa Dan negara keinginan Indonesia Saya percaya Bangsa ini harus berhenti Dari kebencian Dari ujaran kebencian Dari segala niat jahat Saudara Bangsa ini harus bersatu Dari presiden Sampai seluruh pejabatnya Sebuah mantan pejabat Semua harus bersatu Membangun bangsa ini Saudara Oh gereja Tuhan Juga harus bersatu Ayo Menjadi penjaga Atas bangsa ini Lewat doa-doa Lewat tindakan-tindakan Apa yang harus kita lakukan Saya percaya Kalau bangsa ini dipulihkan Luka bangsa ini Jangan dikorek terus Luka bangsa ini Saudara Iblis ingin Supaya kita Buka terus Luka ini Tapi dengar baik Kalau kita sembuh Tuhan bilang Dalam Yesaya 4.3.18 Janganlah ingat-ingat Hal-hal yang dahulu Jangan perhatikan Hal-hal yang Dari zaman dahulu Lihat Aku hendak membuat Sesuatu yang baru Sekarang sudah tumbuh Belumkah aku mengetahuinya Kamu mengetahuinya Ya Aku hendak membuat jalan Di padang gurun Sungai-sungai Di padang belantara Saya berdoa Saudara hidup Dengan hukum iman Hukum iman Melampaui hukum alami Hukum iman Bicara apa Percaya Dan bersyukur Karena kita sudah menerimanya Maka hal itu Akan diberikan buat kita Hukum iman adalah apa Percaya Dan mengasih Salah satu tindakan kasih adalah Mengampuni Disini tidak Saya percaya Doa saudara Usaha saudara Tuhan membuat Tuhan membuat Menjadi berhasil Tuhan lindungi Tuhan berkati Amin Tuhan berkati Tuhan berkati